Sebelum menyaksikan Lensa Indonesia Sore, Pemirsa, terduga pelaku mutilasi guru honoran di Kediri Jawa Timur akhirnya ditangkap oleh Satuan Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap dalam perjalanan menuju Jakarta menggunakan bus. Dan hingga saat ini, Pemirsa, polisi masih menyelidiki motif dibalik pembunuhan sadis yang mengemparkan warga Jawa Timur. Rabu pekan lalu, warga Blitar dikejutkan dengan penemuan mayat dalam koper dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah diterlusuri, terungkap identitas mayat tersebut adalah seorang guru tari asal Kediri Jawa Timur. Pagi tadi, Satuan Patroli Jalan Raya Tol Polda Metro Jaya berhasil menangkap satu orang terduga pembunuhan ini. Penangkapan dilakukan di dalam bus di Jalan Tol menuju Jakarta. Ternyata setelah ciri-ciri itu lewat dari melalui Cikarang itu, diikuti sama anggota. Diikuti sama anggota karena nanti kalau pada saat jika di jalan, takutnya nanti macet juga di sepanjang jalan. Pada saat situasinya memungkinkan untuk dihentikan, mobil itu dihentikan. Dihentikan di dalam kota ya. Di dalam kota dihentikan, kemudian ciri-ciri tersebut dicari, ternyata dapat di dalam itu. Di dalam bus. Di dalam bus. Tadi yang tertangkap satu orang. Baru satu orang. Oke. Sementara satu terduga pelaku lainnya berinisial AP, ditangkap polisi di Kediri, Jawa Timur. Sore hari kita melakukan penangkapan AP di Jakarta. Dari AP lah akhirnya kita bergerak ke AJ yang berada di Kediri. Malam hari jam 20.00 kita melakukan penangkapan di AJ, di Kediri. Setelah kedua terduga pelaku ditangkap, polisi akhirnya berhasil menemukan kepala korban tidak jauh dari lokasi pembunuhan di Kediri. Tim Leputan, RTV Oke.